Pada kondisi tertentu, irama jantung seseorang memiliki detak jantung yang berbeda. Bila irama jantung teratur, kondisi tubuh kita dalam kondisi normal. Namun sebaliknya, jika jantung berdenyu tidak teratur, artinya tubuh kita sedang tidak sehat. Dikutip dari Tribune Health, jantung merupakan organ tubuh yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jika kondisi jantung tidak dijaga, kesehatannya akan terjadi gangguan kesehatan jantung salah satunya adalah aritmia jantung. Aritmia jantung adalah kondisi detak jantung tidak normal. Kelainan irama jantung, biasanya kondisi jantung berdegup semakin kencang sehingga berhenti. Namun kondisi jantung juga bisa melambat hingga memerlukan alat pacu jantung berdetak dan terjadi henti jantung. Aritmia ini sering terjadi pada orang tua. Tak hanya pada orang tua saja, aritmia jantung juga bisa dialami sejak usia muda. Terdapat dua jenis aritmia jantung, diantaranya supraventrikuler dan ventrikel. Pada orang yang lanjut usia, biasanya terjadi fibrilasi atrium karena faktor degeneratif. Kasus aritmia ventrikuler biasanya terjadi pada mereka yang berusia muda. Kasus seseorang yang masih berusia muda yang mengidap aritmia biasanya penyebabnya adalah gangguan aritmia susah dideteksi. Tanda-tanda seseorang yang menderita aritmia diantaranya jantung berdebar, pusing hingga mengalami pingsan, cepat lelah. Aritmia juga terjadi pada usia lanjut, maka harus mengurangi faktor resiko yang membuat jantung lebih cepat muncul. Seperti darah tinggi dan terjadinya jantung koroner hingga olahraga secara berlebihan. Untuk mendeteksi aritmia ini, tribunus bisa mendeteksinya dengan meraba denyut nadi. Ketika merasa denyut nadi menghilang lebih cepat dari seharusnya atau lebih lambat dari yang seharusnya, maka perlu diwaspadai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!